Terima kasih Dan Ranah Tiga Warna Ranah Tiga Warna itu adalah sebuah kisah perantauan ke tiga tempat yang berbeda yang dilakukan oleh Alif karakter utamanya Tapi spirit utama dari kisah Ranah Tiga Warna itu adalah tentang kesabaran dan kesungguhan Makanya tagline-nya Mansabara Zafira Siapa yang bersabar dia beruntung Kalau di negeri lima menara manjada wajada Siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil Nah si karakter utama ternyata menemukan kesungguhan itu bukan jaminan untuk berhasil Sudah sungguh-sungguh belum tentu berhasil Perlu ada kesabaran Makanya Mansabara Zafira Ada semangat yang perlu disampaikan Terutama waktu negeri lima menara kan semua pasti tahu ya manjada wajada Terus siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil Nah di ranah tiga warna ini ada mafuzotnya atau mantra-nya namanya Mansabara Zafira Yang artinya siapa yang bersabar dia yang beruntung Cerita ini ada di masa-masa tahun 90 Jadi 92 sampai 97 Artinya kita menggambarkan secara visual masa-masa itu Nah ini sebetulnya lebih pada tantangan tim film ya Bagaimana mereka menyiapkan semua perlengkapan Semua backdrop Semua gaya baju sesuai dengan masa itu Cukup lama menteritmen film ini Dari awal pertama ketemu dengan penulis novelnya Bu Adi Hampir dua tahun sampai hari kita syuting gitu Karena kita memang pengen syutingnya pas mesin autumn Yaitu di oktober pertengahan sampai selesai gitu Selamat menikmati 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 yang kenapa gue setuju untuk ngambil film ini. Apa main film ini, di novelnya kan bagus ya. Yang nulis juga bagus, di daerah sama Mas Gutur juga. Aku pernah kerja sama dengan Mas Gutur juga. Jadi ya, main film ini mudah-mudahan bisa memberikan keinginan yang positif gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan prestasi yang positif untuk para pemuda-pemuda di Indonesia. Di mana bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Jadi kalau punya cita-cita, kenapa gak setinggi langit? Bisa kok ternyata. Jadi film ini kan dibuktikan. Jadi mudah-mudahan para pemuda-pemuda harus nonton ya. Karena mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat untuk terus maju. Hai, aku Ejiana. Aku sebagai Safiya. Jangan lupa nantikan film Rana Tiga Warna di bioskop kesayangan Anda. Salam dari Lahiri. Ini ya saya ya. Ini saya jangan, Pak. Ini saya jangan, Pak. Ini warah-warah. Aku cuti dunia bagaimana? Tidur dulu sih. Jadi saya minta untuk saya. Cenovelnya pun saya rasa akan lebih mudah terbantu untuk memvisualisasikan bagaimana sih cerita si... Cerita dari Rana Tiga Warna ini dari sudut pandang penulisnya dan digarap dengan film. Jadi semoga ini seluruh pesan-pesan yang ditaruh dalam film Rana Tiga Warna ini sampai kepada penonton juga. Dan ya, seneng-seneng nonton. Susbi adalah salah satu sahabat dari Alif, pemeran utama dari film Rana Tiga Warna. Dia karakternya selalu membawa hal-hal yang cair dalam dialog-dialog yang serius antara Raisa dengan Alif. Di antara teman-temannya juga geng Uno. Terus dia yang paling... Sepertinya yang paling lucu, iya. Seru ceritanya juga saya suka. Terus ketemu sama kawan lama, ketemu sama kawan-kawan baru, nambah pengalaman. Ada tantangan tersendiri karena belum pernah memainkan karakter seperti Mehmet sebelumnya. Saya pernah mengalami fase-fase seperti di Rana Tiga Warna ini waktu saya sedang kuliah. Punya sahabat-sahabat yang seru. Perjuangan, bagaimana mencapai cita-cita. Pak Kuntur sendiri, treatmentnya itu saya disuruh dandan aneh. Pake kaos kutang, terus kacamata, terus dandanan klinis, kayak gitu. Ada lagi juga ketek yang panjang, kayak gitu. Kita udah lama gak ada film drama yang... Yang dimana ceritanya itu ada cita-cita seorang anak, perantauan gitu. Terus di film ini juga gimana sih ceritanya orang-seorang yang sedang berikhtiar untuk menjalani pendidikan kuliah, sampai mengejar cita-citanya ke luar negeri. Mungkin film ini bagi saya sangat penting. Film Rana adalah sebuah film yang punya prosesnya cukup panjang. Kalau di MNC Pictures sendiri udah tiga tahun nih prosesnya, sampai akhirnya sekarang kita syuting. Film yang lanjutan dari buku negeri lima menara yang waktu itu filmnya juga sukses. Dan mudah-mudahan film Rana Tiga Warna nanti bisa jadi inspirasi juga buat orang-orang Indonesia semuanya. Jadi menurut saya film Rana Tiga Warna itu cukup menginspirasi. Karena film ini mendobrak paradigma bahwa kalau anak pesantren itu pasti jadi ustadz. Di film ini enggak, kita bisa lihat perjuangannya Alif. Gimana dia yang mendobrak paradigma bahwa gak semua anak pesantren itu akan jadi ustadz. Dia berjuang gimana dengan gigihnya dia untuk berusaha menggapai cita-citanya. Semoga film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat, diambil kesan moral yang bagusnya. Dan kudos buat Alif, Randai, dan Raisa. Ya saya berharap film ini bisa diterima dengan masyarakat. Bisa mengisi celah kosong film bernuansa keluarga. Tetapi juga punya nuansa adventure. Film yang bisa menginspirasi anak muda. Film yang bisa ikut memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk bisa terus meraih mimpinya. Dalam keadaan apapun. Pas ngelihat ceritanya itu emang bener-bener memukau banget. Buat kalian harus tonton film ini karena gue aja yang memainkannya. Tiba-tiba sadar kalau memang di kehidupan kita itu memang ada yang namanya Mansa Baru Sofira. Semoga film ini dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Semoga akan menginspirasi banyak orang. Dan pastinya semoga pada terhibur dengan keluarga. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang melihat film. Bahwa cita-cita itu harus dikejar. Dengan kerja keras dan dengan belajar yang teguh. Itu sih kayak pesan dari film ini. Film ini adalah film terpanjang saya. Dari persiapan dan sampai syutingnya. Mungkin hampir sekitar 2-3 tahun saya persiapan. Sesuai dengan mantranya, Mansa Baru Sofira. Siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Nah, sekarang beruntunglah kita syuting. Ada perjalanan dari kampung halaman ke tempat belajar. Ada perjalanan dari Indonesia ke luar negeri. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya adalah perjalanan internal karakternya untuk menemukan bahwa salah satu inti hidup adalah melakukan dengan kesungguhan dan kesabaran. Mansa Baru Sofira, siapa yang bersabar dia akan beruntung. Sabar itu bukan berarti pasrah. Melainkan kita harus proaktif. Aktif mencari solusi. Aktif mencari jalan keluar. Dan aktif berusaha untuk mendapatkan tujuan hidup. Memang terasa lama, namun jangan pernah kita putus asa. Dan yakinlah dengan bersabar kita akan keluar dari masa pandemi ini dan melanjutkan kembali ke kehidupan yang normal. Terimakasih Ali Fikri. Kau telah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. 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 Thank you! Mudra tenjo! Lepas nangis! Udah tiga tahun! Rasat! Tiga tahun! Kira selesai juga! Tinggal editing! Terima kasih. Terima kasih. Saya Raisa. Alif. Alif Fikri. Guliah Aden di KCA Underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Lep, Bang Randai itu mana ya? Sebentar. Wah, baru saja aku mau jemput kali ya? Lep, Aden mingguang joa, Ang. Kau beliase, Ang, bacito-cito ke Amerika itu. Tapi apa mungkin nang capai kalah bantu aku? Ba' aku, Ang, selalu kalah joa, Aden. Doakan ya, Mak. Alif indak cuma sampai ke Bandung, tapi bisa lo baraja sampai ke Amerika, Mak. Kamu yang makan jangan lelaki! Kau, Alif Fikri, mau jadi penulis kau? Saya mau ke Amerika, Bang. Asalkan tulisan kau bermutu. Kapan-kapan aja enak ngaji, ya? Gak apa-apakan? Gak apa-apa. Boleh. Sampah! Kecewaku! Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi. Aktif pandang menyerah. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Hati kamu tuh ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur. Sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Ini! Om berhasil buat perempuan menangis. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!